hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita dari tim ANS Wedding divisi dekorasi akan share kepada teman-teman semuanya bagaimana proses setting untuk dekorasi dengan gaya padang style seperti ini Bagaimana kelanjutannya Oke kita saksikan aja ya guys di sini saya lagi dekorasi di gedung apa itu teh bro antariksa untuk kali ini kita kerjasama dengan beberapa tim nah saat diantaranya nih salah satunya dari timnya Mang Oni namanya apa bro kreasi mandiri kreasi mandiri dekorasi nah iya Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kita mulai nih di gedung antariksa untuk kali ini kerja bareng sama beberapa tim ya hai bro Hai kunci mobil mana habis ganteng gue dari kunci seperti biasa pertama-tama untuk bagian luar ini ada backdrop kiri-kanan ya pakai kain mocha plus eh krem nanti masuk ke sini ini belum dipasang apa-apa guys tim dari kita belum apa-apa ini dari ada orang berpada beres di bagian sini untuk lorong lorongnya mulai disini nih ini kalau gedung antariksa lorongnya luasnya sekitar 35 ke sini itu kalau 12 sekitar 15 meter nah jadi lorongnya nanti dibawahnya pakai lantai kaca kalau masuk ke sini guys Oke lanjut ke bagian bapak bapaknya nanti sebelah sini untuk kali ini kita kerja sama-sama nanjo eh bukan njoang jadi dikursi pelaminanya dari Padang sepertinya tugas ini sudah 90% tinggal ngempelin bunga-bunganya bunya pakai ini jadi pasang sana Oke kita bagian area untuk kali ini guys hai 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 iya baik itu-boru lebih dari dan pemasangan backdrop panggung sama kakek Didi nih jadi si panggungnya pakai backdrop kain di sebelah sini VIP sama Om Utut ayo nge-dekor di diari kawin di Ciparai Bumai nanti disana ada pohon gede guys nah tuh deh pohon mah hijiknya kutiluan haa now selamat menikmati 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 Hai Manga yang butuh di WA aja langsung ya video ini tampil langsung 2p sebelumnya ya kan akhirnya penuh enak Salasa tak kemis ke gesau 2p sekali uploadnya ya guys disini saya lagi dekorasi di gedung apa itu teh bro antariksa antariksa untuk kali ini kita kerjasama dengan beberapa tim nah saat diantaranya nih salah satunya dari timnya Mang Oni namanya apa Bro kreasi mandiri kreasi mandiri dekorasi nah iya tuh Oke ini untuk bagian luarnya nanti bagian dalamnya belum selesai jadi jadi Makoni disini ngerjain apa aja ngobrol dulu atau berani foto boot area foto boot sama area gate masuk ya ini ada ada piramida baru guys tuh terima kasih Mang Oni kita kedalam dulu ini salah satu dari foto bootnya kreasi mandiri guys kombinasi ada ciri khas padang itu yang merah-merah dikasih sama timnya padang oh ya jadi kita kerjasama itu sama kreasi mandiri terus sama Nandjombang pelaminan di polo itu IG nya nanti muncul tupu tae ta IG nanya Nandjombang pelaminan dan IG nya yang punya foto mood ini adalah kreasi mandiri Kang Oni Randa nah etapa remanya ah gitu-gitu selesai Oke kita langsung belok sebelah kiri maka disini akan selesai tapi biasanya kalian suka-suka-suka ini suka proses pembuatannya Bro Oh iya Oh ini ini backdropnya juga bener masih dari kreasi mandiri ya untuk backdrop backdropnya tuh oke guys lanjut masuk ke dalam nah disini di bagian area dari ANS dekor ya MS decoration enggak tahu siapa tuh yang memiliknya pokoknya kalian sudah tidak asing lagi ya ANS wedding service dimana kita sebelah kiri di sini ada pohon ah nanti sebelah kanannya itu bukai utama bapai utama terus pakai pergola bulat biasanya sih kotak sekarang karena banyak waktunya pakai yang bulat yang buat reda lama sih Bro nanti di sini bagian ini atau pakai daun atau pakai kainnya nanti nunggu aja tukang lampu selesai yang paling susah adalah pemasangan lampu cabai ini guys sama ini nih sama rapia ini mengerjakan sekali harusnya bikin jaring kotak-kotak nantilah oke kita ke bagian sebelah sini ini lagi tak kita Hesena tegas jadi beberapa sedang undi di dietah lain di mata tahna lihat betul jadi ini masih sekitar 70 persen lah biasa walaupun masanya sedikit pulangnya tetap jam tiga guestahjud balik gitu bro kita ke area sebelah gate ya ini gate itu eh ini pilar jalan nah pilar jalannya disini ada ciri di atas dari dari padang atau ini kayak gini ya ada mangkok-mangkoknya terus di dalamnya nggak tahu ada apanya nih lihat bro wunan-nawanan coy cuman teh duwitan nah terus ini ada pilar biasa ya nanti pakai besi di bawahnya dan ini pelaminan nyempes pelaminanya udah beres dari tadi dari isa eh mantap tuh ini warnanya lebih gemas ya gold dengan ciri khas kain-kain batik dari padangnya nih jadi kalau kalian beli di pasar baru tidak ada tidak akan mendapat nih batik kayak gini ini kainnya mahal katanya guys satu geblek ini tuh tiga juta guys ya Oke kita di zoom ya Nah seperti itu ya untuk pelaminan nya gitu terus seri hasilnya kayak gini nih kalau padang ada payung-payung kayak gini Hai terus ada ini tubuh nih seperti ini terus untuk tamannya menggunakan taman hidup dimana ini taman ini le biasanya tempat biasanya yang bikin orang-orang taman ya kalau kita biasanya kan pakai titok aja Oke gitu aja nanti disambung setelah selesai ya terima kasih ini ya oke gitu ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.